Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu opi salam sodor hari CVA sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia senapan angin ingat CVA sodor baru jumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA sodor di video kali ini kita ada kedatangan unit baru ya teman-teman yaitu adalah unit senapan angin predator lokajaya yang menggunakan tampilan terbaru menggunakan popor lipat mantap sekali ya teman-teman nah ini unitnya baru saja jadi baru saja tiba di gudang CVA sodor oke sebelum kita lanjut bahas tentang spek-speknya kita simak dulu video tes akurasinya ya teman-teman soalnya ini bareng baru kita simak dulu video tes akurasi dari unit senapan angin bocap predator lokajaya ini terlebih dahulu oke mantap sekali langsung saja kita simak video tes akurasi dari unit senapan angin bocap predator lokajaya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu opi salam sodor hari cva sodor tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat cva sodor oke teman-teman di video kali ini kita mau tes akurasi unit terbaru ya teman-teman sebenarnya ada ready unitnya cuma ini bentuknya yang terbaru ya teman-teman baru saja jadi baru saja tiba di gudang cva sodor ya itu adalah unit senapan angin bocap predator lokajaya ya teman-teman lokajaya tapi ini dengan varian terbaru dia menggunakan popper lipat dengan untuk larasnya menggunakan laras polimek terus panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm oke mantap sekali langsung saja kita mau tes akurasi sekaligus kita nyatuh teleskopnya ya teman-teman nah ini di jarak kurang lebih seperti biasa kurang lebih 25 meter oke mantap sekali ini langsung saja kita simak videonya ya teman-teman mantap banget oke nah ini untuk peluru yang cocok pakainya peluru Hercules ya teman-teman nah itu tempatnya masih kosong ya apakah dimanakah untuk tiba pelurunya oke pas di reticle itu ya teman-teman apakah masih belum satu lebang disitu kita coba lagi dua kali mantap sekali satu kali pelung satu lubang oke kita tambahin lagi oke grouping rapat sekali ya teman-teman nah tangan saya bergetaring gak ada satu jengkal itu groupingnya ya teman-teman mantap sekali itu pemasangan peluruh juga harus berhati-hati ya teman-teman jangan sampai kebalik-kebalik ya mantap sekali pelung satu lubang dua kali oke tambahin lagi tiga kali mantap pelung satu lubang tambahin lagi empat kali pelung satu lubang tambahin lagi teman-teman lima kali pelung satu lubang tambahin satu kali lagi enam kali pelung satu lubang oke ya teman-teman kita nyatakan lolos tes akurasinya ya ini dia penampakan dari unit senapan angin bocah predator loka jaya menggunakan laras polimek ya popernya juga udah menggunakan poper lipat nah ini predator loka jaya mantap sekali popernya menggunakan poper lipat dada setelan powernya di dalam sana oke mantap sekali ini kita langsung lanjut bahas tentang spek-spek dari unit senapan angin predator loka jaya ini ya teman-teman mantap sekali tadi tes akurasinya sampai sana kita nyatakan lolos tes akurasinya langsung lanjut kita bahas tentang spek-speknya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mantap sekali ya teman-teman tadi tes akurasinya oke banget ya teman-teman pelung satu lubang nah ini rahasianya larasnya ini menggunakan laras polimek panjang larasnya ini kurang lebih 60 cm jarak ideal bisa 70-80 meter lebih tergantung skill anda semuanya nah untuk laras polimek menggunakan dari ban baja pakai od13 alur 12 panjang larasnya ini kurang lebih 60 cm untuk kalibernya dia menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman disini gak ada yang lebih dari 4,5 mm kalibernya semuanya 4,5 mm oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk perawatan larasnya ya teman-teman perawatan larasnya ini kalau pengen awet ya teman-teman kalau pengen awet larasnya nah itu pelurunya yang penting jangan dikontak-ganti ya teman-teman kalau udah cocok-cocok pakai Hercules ya Hercules terus jangan dikontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya nah kalau perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau minyak oli dari depan sini sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman nah itu biar daleman larasnya kalau ada sisa-sisa bekas peluru habis menembak nah itu biar bisa keluar ya teman-teman seperti itu oke mantap sekali nah untuk unit ini dia udah menggunakan serobong untuk pelindung larasnya ya teman-teman nah ini udah ada serobong pakai serobong OD20 jadi udah ada variasinya disini mantep banget menambah kegantengan dari unit senapanengin predator lokajaya ini oke mantep sekali ya teman-teman nah untuk larasnya meskipun pakai kaliber 4,5 mm tapi kalau buat beru-beru big game nah itu pasti akan tumbang ya teman-teman kalau hanya sekelas baby kalau kenarnya fatal pasti akan tumbang juga apalagi dia udah cocoknya pakai pluroyer kules ya teman-teman daya robekannya akan lebih besar lagi jadi mantep banget ya teman-teman nah untuk depan laras juga udah ada muzzle buat penutup laras alias pengganti perdam kalau pengen suaranya keras nanti pakai muzzle seperti ini kalau pengen suaranya agak senyap nah nanti dipasangin perdam ya teman-teman kalian dapat perdam model 38 perdam super senyap dari CVS sodor oke mantep sekali ya teman-teman seperti itu oke nah untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya menggunakan tabung venom tabung bocap 500 cc kapasitas sama nanginya ada di 2700-2800 spesi kapasitas tersebut kalau setelan paling irit nah ini bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya kalau setelan agak boris ya paling 30-40 kalian udah habis ya teman-teman nah itu setelan paling irit paling bisa buat jarak 10-15 meteran nah itu di angin dari 2500 sampai dengan 1500 spesi ya teman-teman nah itu bisa 100 kali lebih kalau setelan paling irit ya teman-teman seperti itu jangan sampai dinolkan kalau sampai nol nanti kalian ngisinya repot sendiri ya teman-teman harus menggunakan kompresor pcp yang bertekanan tinggi untuk anginnya bisa menggunakan popa pcp biasa tapi memang harus ekstra cepat banget untuk waktu mompanya jadi lebih amannya disisakan angin ada di 1500 psi ya teman-teman minim-minimnya di 1000 psi tapi lebih amannya lagi memang di 1500 psi oke mantap sekali seperti itu ya teman-teman nah untuk tabungnya perawatannya ya teman-teman kalau ngisi angin ya tadi diamannya saja di 2700 2800 psi nah kalau waktu abis menembak minimal disisakan di 1000 psi atau 1500 psi ya teman-teman kalau sampai lebih dari sampai 3000 terus menerus ya memang ya membayakan bukan tabung ledak tapi yang menahan angin disini ya teman-teman soalnya yang menahan angin ini dari sil sil banyak dari karet ada masanya kalau dia tidak kuat menahan kapasitas sama angin dia akan terjadi robek dan mengakibatkan kebodoran seperti itu ya teman-teman oke nah itu untuk perawatan tabungnya nah untuk chambernya teman-teman chambernya ini menggunakan chamber monolet dari bandural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih daleman baja atau durel oke mantap sekali nah untuk tarikannya teman-teman tarikannya dia sudah menggunakan tarikan seat lever ya teman-teman mantap sekali nah ini tarikannya sudah pakai tarikan seat lever nah untuk unit ini pun juga bisa dipakai magajin dan juga bisa dipakai single shoot oke mantap sekali ya teman-teman untuk triggernya sudah menggunakan trigger match sudah ada safety trigger juga safety trigger ada di chambernya kalau dorong ke depan di otomatis kunci kalau kebelakang dia akan normal lagi oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk unit ini yang bikin spesialnya lagi ada tambahan popornya dia sudah menggunakan popor lipat ya teman-teman sudah menggunakan popor lipat untuk setelan powernya ada di dalam popornya sini oke nah untuk unitnya pakai popor segitiga bisa maju dan mundur juga ya teman-teman untuk hand gripnya ini juga sudah menggunakan hand grip ori karet di bawah sini untuk pegangannya juga mantap sekali ya nah untuk pegangannya disini ada segitiga ini bisa juga dimaju mundurin ya teman-teman kalau pengen pasang bipod di belakang bisa dimajuin ke depan kalau pengen di depan bipodnya nah ini bisa dimundurkan pun juga bisa seperti itu oke ya teman-teman pengisian anginnya dia sudah menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya manometer ada di sebelah chamber ada di sebelah kiri di sini ya teman-teman nah untuk melihat manometer nah itu kalian bisa melihat tekanan anginnya masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa nanti untuk rail teleskop juga ini rail teleskop menggunakan rail 11 ya teman-teman semua teleskop bisa masuk kecuali rail teleskop yang pakai rail pikat ini yang OD22 oke seperti itu ya teman-teman nah untuk rail teleskop yang bawah kalau ini terlalu tinggi bisa dipasangin yang di bawah sini juga menggunakan rail teleskop 11 ya teman-teman nah ini bisa untuk semua teleskop kecuali yang pikat ini kalau ini pikat ini ya kalian harus punya rail teleskop yang pikat ini oke seperti itu ya teman-teman ini dia jadi dikit sepek dari unison panangin bocah predator lokaja sebenarnya ada ready tapi yang dia belum menggunakan apa perlipat dan juga larasnya menggunakan laras panjang kurang lebih 55 cm juga ada yang lokajaya yang kemarin ya teman-teman mantap sekali untuk bentuknya juga oke sekali bahannya juga oke banget pembuatan juga sangat rapi sekali nah ini yang sesuai request teman-teman ya teman-teman ya ini ada ready yang pakai popor lipat harganya juga murah meriah sekali sudah menggunakan laras polimax popornya pun juga ada popor lipat juga nah ini ada ready unisona panangin bocah predator lokajaya siap buat long rank buat big game pun juga mantep sekali ya teman-teman jangan ragu kalau ada buruan di depan anda kalau ragu ini menggunakan caliber 4,5 mm nah itu yang penting powernya ditambahi ya teman-teman nah kalau usahakan kenakan di area fatalnya kalau hanya dikenakan di badannya pasti tidak akan mati ya teman-teman dikenakan area kepala atau area intimnya nah itu pasti ini akan tumbang juga untuk sekelas babi ya teman-teman mantep sekali ini meskipun pakai caliber 4,5 mm tenang saja buat big game ini juga mantep sekali oke seperti itu ya teman-teman apalagi ini pelurunya pakai peluru hercules yang beratnya 13,6 grand daya robekannya ini sangat besar sekali seperti itu ya teman-teman unit ini memang cocoknya buat long rank ya teman-teman ini soalnya sudah menggunakan laras polymech oke buat big game juga mantep juga oke nah sekarang untuk harganya ya teman-teman untuk harganya untuk unit ini kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 4 juta rupiah saja bonusnya hanya tas tali sadang gantungan peluru peluru tas magazine perdam sama STKS ya teman-teman kalau pengen beli full set harganya cukup 4 juta 700 ribu rupiah saja harganya 4 juta 700 dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru peluru tes magazine perdam sama STKS ada tambahan lagi pompa HMS 4000 PSI ada teleskop gamu ukuran 39x40 dan juga ada tambahan lagi free peluru 1 kaleng yang cocok harga tersebut belum sama ongkirnya ya teman-teman kalau pengen beli unitnya aja ini bisa harganya cukup 4 juta rupiah saja sudah pakai popper lipat larasnya pun juga sudah menggunakan laras polimek oke seperti itu oke ya teman-teman untuk garansinya ini juga ada garansi ada garansi akurasi 2 minggu garansi tabung 2 bulan garansi akurasi meliputi kalau ada terjadi tabung pecah atau tab temper yang pecah untuk garansi tabung ya teman-teman nah kalau garansi akurasi itu meliputi kalau ada terjadi ngaca kalau sebelum 2 minggu bisa dikirim lagi ke sini kita ganti larasnya oke seperti itu ya teman-teman kalau kalian mengada-ngada ini ngaca nah kalian tanggung resikonya sendiri ongkir dari sana memang ditanggung oleh pembeli dari sini nanti kita yang tanggung soalnya kita garansi memang garansi unitnya bukan garansi untuk ongkirnya seperti itu oke mantap sekali ya teman-teman itu dia sedikit sepak dari Unisna Panangin bocah bretor loka aja ya dan juga tes akurasi harganya pun juga udah jelas aja kita giri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di-click tombol subscribe dan di-click tombol loncengnya kalian nanti berkesempatan mendapatkan giveaway gratis 1 unit jenapan angin dari CVS Odor ya teman-teman nanti di akhir bulan ditunggu saja ada giveaway oke mantap sekali saatnya kita giri dulu perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam satu obis salam seder jadi CVS Odor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Odor selamat menikmati 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 selamat menikmati